Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang patung Nusantara Apa kira-kira patung Nusantara itu? Kita mulai Patung Nusantara merupakan seni membuat patung dari Indonesia Seni membuat patung ini sudah dikenal penduduk Indonesia sejak berabad-abad tahun yang lalu Bentuknya pun bermacam-macam terinspirasi dari kekayaan alam di Indonesia Nah, bahan patung Nusantara diantaranya ada dari batu, kemudian dari logam, dari kayu, dan dari kacang Bahan untuk membuat patung yang mudah kita temui di sehari-hari yang pertama adalah tanah liat Yang kedua adalah sabun Lalu yang ketiga malam atau plastisin Nah, berikutnya adalah dari lilin Nah, ada beberapa fungsi patung yang mana fungsi ini menjadi sebuah tujuan dari terbentuknya patung itu Yang pertama fungsi patung adalah patung religi Patung religi ini sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religi Nah, namun kita sebagai umat muslim tidak ada pembuatan patung untuk beribadah kita kepada Allah SWT Yang pertama, lalu yang kedua adalah patung monumen Patung monumen ini bertujuan untuk memperingati jasa seorang kelompok atau peristiwa bersejarah Kita tahu beberapa sejarah di Indonesia ada beberapa patung monumen yang menjadi saksi sejarah Hal tersebut Lalu berikutnya adalah patung arsitektur Patung ini punya tujuan ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan Berikutnya adalah patung dekorasi Patung ini bertujuan untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan Berikutnya adalah patung seni Patung seni ini punya tujuan yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya Yang keenam adalah patung kerajinan Patung ini punya tujuan yaitu dari kerajinan-kerajinan yang telah dibuat Nah, di antara fungsi-fungsi tersebut tentu ada teknik pembuatan patung itu tersendiri Kurang lebih ada empat teknik pembuatan patung Yang pertama adalah teknik cetak tekan Ada teknik ukir dan pahak Teknik gusir Dan teknik cor Kita bahas satu-satu Yang pertama adalah teknik cetak tekan Teknik ini dapat menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin Tanah liat haruslah plastis Yaitu tidak terlalu rembek Elastis dan mudah dibentuk Kemudian bahan-bahan tersebut Ditengah tekan ke dalam cetakan Yang mudah dibuat terlebih dahulu Berikutnya adalah teknik ukir atau pahak Teknik ini membutuhkan alat-alat pahak Untuk membentuk patung sesuai yang diinginkan Seperti dengan palu, paku, ataupun yang lainnya Bahan pembuatan patung umumnya adalah Benda-benda seperti marmer, kayu, batu candi, dan lain-lain Nah sabun dan batang lilin pun dapat dibuat patung dengan teknik ukir ini Berikutnya adalah teknik busir Teknik busir ini adalah teknik membuat patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan dengan menggunakan alat busir Bahan patung untuk teknik ini adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin Berikutnya adalah teknik cor Untuk membuat patung dengan cor Cetakan harus dibuat terlebih dahulu Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan Adonan cor bisa terbuat dari lilin atau legam cair yang dipanaskan terlebih dahulu Mungkin itu beberapa materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Ditunggu video-video berikutnya Tentang pembuatan patung ini Ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!